bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf ya alhamdulillah lanjut lagi pelajaran tawafal kita, kali ini kita masuk ke nomor 51 nah ini adalah kita masuk ke sesi grammar atau struktur, jadi kita diberi waktu 30 menit untuk menjawab sekitar 50 soal jadi kurang lebih satu pertanyaan ini waktunya gak nyampai satu menit ya oke langsung nomor 51 titik-titik ini yang mana yang paling pas ini yang paling pas yang bak kenapa? karena disini ada kananya dan ini ada kanan juga jadi ini jawabnya nih jawabnya ini jika saja beribadah kepada Allah adalah hak pertama hak pertama Allah atas diri kita maka belajarnya mempelajarinya dan mengajarkannya adalah kewajiban pertama atas diri kita juga ya jadi ini paling pas yang bak iya oke lanjut ya selanjutnya nomor 52 al-masdar al-masdar al-asasi al-ladhi titik-titik al-muslimun syairahum ad-diniya huwal quran al-karim nah al-masdar artinya sumber al-asasi yang utama al-ladhi yang as-muslimun syairahum yang ini titik-titiknya ini maksudnya adalah yang dari sana umat muslim mengambil syairahum ad-diniya syair-syair keagamaan mereka huwal quran al-karim adalah al-quran al-karim sumber utama yang umat islam mengambil mengambil darinya syair-syair agamanya adalah al-quran ya maka yang mana yang paling pas yang paling pas adalah yastamiddu minhu ya yastamiddu ini yastamiddu minhu ini mengandung makna mengambil ya mengambil atau menyerap ya menyerap yastamiddu mengambil sih ya intinya kalau yang atamiddu minhu ini gak cocok ya ya atamiddu itu artinya bergantung tapi pasangannya ala bukan min berhubungan yang dal yastamiddu menggunakan jadi paling pas yang jim mengambil oke nomor 53 yuzayinullah abdahu al-mu'min titik-titik al-maso'ib wal-kawaris yuzayin itu menghiasi Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi abdahu al-mu'min hambanya yang mu'min bissobri ya dengan kesabaran ala muwajahati al-maso'ib wal-kawaris jadi jawabannya alif ya bissobri dengan bersabar dengan kesabaran ala muwajahati al-maso'ib wal-kawaris untuk menghadapi musibah-musibah dan bencana ya jadi jawabannya alif ya jadi zayyana itu pasangannya bi ya zayyana bi nah ini pasangan-pasangan ini taunya dari mana biasanya kita tahu dari pengalaman membaca atau sederhananya anda bisa tahu juga melalui kamus jadi kalau anda buku kamus biasanya ada pasangannya zayyana bi karena memang kata-kata kerja di bahasa Arab itu ada pasangan-pasangannya kadang ala kadang bi kadang ma'a gitu ya nah itu gak bisa dibuat-buat itu biasanya sudah satu paket kebiasaan orang Arab ya dari sononya oke nomor 54 sorry sesungguhnya memperkenalkan manusia memperkenalkan orang lain dengan Islam dan mengajak mereka kepadanya dengan dialog dan juga meyakinkan meyakinkan orang lain itu adalah muntalaku aljihad al-islami muntalak itu adalah artinya awal ya awal dari jihad islami kalau yang alif intilakul jihad ini kurang pas yang paling pas yang muntalaku jihad kalau yang jihad itu juga gak pas yang jihad itu juga gak pas jadi paling pas jawabannya yang yang bak muntalaku jihad al-islami muntalak adalah landasan ya kalau mau berangkat itu ada landasannya jawabannya bak nomor 5 inal wahada al-islami ya sungguhnya persatuan islam titik-titik al-amsal yang paling ideal untuk memecahkan banyak dari persoalan modern kita ini jawabannya lam adal inal wahada al-islami lahiyya al-tariq al-amsal la'ilaji kathirin min masyakilin al-muasir sungguhnya wadah islami persatuan islam sungguh ia adalah jalan yang paling ideal untuk memecahkan banyak dari masalah-masalah modern kita masalah-masalah kekinian kita jadi ini jawabannya dal ini bisa kita lihat di banyak ayat di al-quran contohnya inal insana lafi khusrin inna dan la inna darul akhirota lahiyya al-haywan ini pasangannya lam inna dan la oke jelas ya mungkin ini saja dulu untuk sesi ini yes untuk video ini jangan lupa subscribe untuk update video-video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh